BOOM! Jadi Mas Bro masih bertemu lagi dengan saya, Saman di Motot Vlog, Majegah Geek. Yoi! Ini openingnya agak beda dari yang lain atau video-video sebelumnya. Ini langsung di atas motor dan di jalan raya. Karena hari ini saya itu mau otw ke Semarang, tapi mampir ke tempat Mas Ajifas dulu. Nah, ini kan udah di jalan Magelang ya. Jalan Magelang arah ke Muntilan. Daripada gabut, maka aku mau vlog, mau sharing-sharing ke kalian. Tentang tips-tips sebelum membeli Ninja 2TAC. Nah, saya pikir tips ini mungkin cukup bermanfaat buat kalian yang mau beli Ninja R, Ninja SS, Ninja RR, yang old maupun new. Terus mau beli SSR pokoknya. Ini berfungsi buat kalian yang mau beli Ninja 2TAC. Bahkan buat motor-motor 2TAC lainnya gitu loh. Ini kan lagi musimnya ya, 2TAC lagi naik down, lagi-naik lagi tuh. Jadi udah dari lama, cuma ini tahunnya Ninja yang mendominasi Ninja. Kalau tahun sebelumnya kan si F1ZR alias Swiss R ya. Tahun ini Ninja yang mendominasi. Makanya saya mau memberikan tips tentang hal apa yang perlu diperhatikan sebelum membeli Ninja 2TAC gitu. Ini dari saya pribadi loh. Kalau ada salah dan kurangnya ya mohon dimaafkan. Ini opini saya pribadi. DTW ini speedometer ku agak kurang kenceng. Pasal disini nih. Jadi kayak... Ini sambil DTW kemagi lah gak? Nanti kita bahas satay lah. Sambil narik-narik gas sedikit. Oke. Hal yang perlu kalian perhatikan sebelumnya. Sebelum kita ke inti pembahasan ya tips-tipsnya. Sebelum membeli Ninja 2TAC kalian harus paham beberapa hal ini ya. Beberapa hal yang mungkin penting sebelum kalian membeli Ninja 2TAC atau memutuskan untuk membeli Ninja 2TAC. Budgetnya udah ada misalkan ya. Budgetnya udah ada. Udah fixed pengen beli Ninja 2TAC. Tapi kalian harus tahu ini. Yang pertama. Ninja 2TAC itu memang sekarang harganya udah mulai tinggi. Sekarang kalau kalian cari bahan itu rata-rata di atas 20 jutaan. Kalau udah bahan banget itu mungkin kalian dapat lah di bawah 20 juta. Cuma itu kondisi ini bener-bener bahan bahkan ya surat-suratnya yatim atau yatim piatu gitu loh. Jadi suratnya nggak komplit mungkin seperti itu. Kalau kalian cari yang ready buat modif dan ready buat dipakai jalan-jalan itu biasanya di atas 20 jutaan. Bahkan sekarang hampir menyempuh 30 jutaan. Harganya udah mulai cukup mahal sekarang. Itu hal yang wajar karena memang Ninja 2TAC ini motor 150cc yang ada di pasaran Indonesia. Paling muda bro, menurut saya paling muda dibanding motor-motor lain. Karena sebelum 2TAC di discontinue, Ninja ini masih belajar di pasaran gitu. Itu wajar. Atau juga dengan mesin 150cc 2TAC nya, Ninja ini terbilang mesin yang cukup kencang. Untuk bersaing dengan 150cc 4TAC zaman sekarang itu eneng banget. Jauh, tenaganya jauh lebih enak ini. Terus yang kedua, kalian harus tahu bahwa Ninja 2TAC ini cukup boros bahan bakar. Kalau kalian baru transisi dari 4TAC ke 2TAC, itu mungkin agak sedikit kaget dengan konsumsi bahan bakarnya. Tapi menurut saya, 2TAC itu memang sedikit lebih boros daripada 4TAC. Dan si Ninja 2TAC ini, jurusnya itu sepadan dengan power yang dikeluarkan. Menurut saya seperti itu ya bro, dia sepadan dengan power yang dikeluarkan. Beda cerita dengan F1ZR, saya dulu pernah punya, itu cukup boros tapi powernya enggak sepadan gitu. Dan agaknya enggak sepadan dengan BPM yang dikonsumsi, oh no bro. Lalu yang ketiga, kalian harus menyadari atau siap dengan spare parts si Ninja 2TAC ini. Sebelum kalian membeli, kalian harus siap kalau spare parts pesin khususnya di Ninja 2TAC ini. Harganya, ada beberapa part yang harganya cukup mahal. Seperti contohnya, blok dan piston set. Itu harganya dibanding dengan blok dan piston keramik 4TAC. Amic King, CBR, kayak gitu. CB, ngunuk-ngunukwi. Dia itu lebih mahal bro. Ini blok originalnya, set dengan si piston original merek Kawasaki. Itu bener-bener original, bukan yang racing. Harganya sekitar mungkin 3,5-4 jutaan sekarang. Dan itu barangnya cukup susah. Kalau part lain, menurut saya masih cukup normal harganya. Bukan harga yang fantastis gitu enggak. Meskipun 2TAC dan ini motor sudah di stop produksi ya. Tapi harganya ini cukup saya. Menurut saya masih wajar bro. Untuk part yang mahal itu ada beberapa part terutama di mesinnya. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan. Apa yang perlu diperhatikan kalau kalian mau beli Ninja 2TAC dan udah ngecek barang nih. Kondisinya udah ngecek barang ya. Saya disini bilang kalian udah posisinya ngecek barang. Bukan nyari-nyari di marketplace. Kalau mau nyari di marketplace ya itu tadi yang perlu diperhatikan. Kalian harus siap dulu sebelum membeli Ninja 2TAC ini gitu. Nah yang pertama, yang jelas kita bahas dari bagian fisik dulu ya. Kalian harus cek fisiknya. Ninja 2TAC ini kan termasuk motor tua. Dan dulu waktu ini masih berjaya, masih produksi dan masih banyak digunakan oleh usernya. Itu si Ninja 2TAC ini kan memiliki aliran modif yang macam-macam ya. Kayak tail look, terus jamel style. Terus style-stylenya dulu itu aneh, Ninja ini tuh aneh. Ban kecil-kecil, terus kadang bodi belakang udah dipasang. Terus pake sepion, pake sepion pake shock. Punya FU yang atau emaking yang pendek-pendek gitu pokoknya. Alat-alat berak lah. Dan motor ini memang dulu sering dipakai buat berak. Makanya kalian harus cek kondisi fisiknya bener-bener. Detail. Harus lihat bener-bener secara teliti. Karena kebanyakan sekarang yang dijual itu ya bisa dibilang restorasi ya dari yang sebelumnya. Setelah misalkan jamet dan di sini ke sini gitu terus dipakein part-part standar gitu bro. Jadi kalian harus cek fisiknya bener-bener. Kalian harus lihat, terutama di bagian body-body ya. Kalian cek bodinya dulu. Itu catnya original atau repaint. Atau lebih bagusnya kalau si pemilik sebelumnya itu bilang atau penjualnya bilang kalau ini udah repaint. Terus stripin original gitu lebih bagus. Tapi kalau kalian dibilangin ini original mas. Belum di repaint. Nah itu kan harus cek. Harus cek bodinya fisiknya gimana. Jangan sungkan buat bongkar bagian dalam sini ya. Bagian sayap. Bagian sayap sini. Kalian harus bongkar juga kalian lihat di dalamnya itu. Itu original ada part number-nya atau enggak. Terus dia itu catnya original atau enggak itu bisa dilihat dari bagian dalam. Kalau misalkan dia masih rapi. Terus di bagian tekukan body sini catnya masih tipis itu kemungkinan masih original. Tapi kalau misalkan di dalamnya itu kadang bagian luar sama dalam ada cat yang beda warna. Nah itu kemungkinan dari pen. Lalu di bagian dalam juga kalian harus lihat. Itu apakah ada body yang pecah atau enggak. Kalau udah repaint. Itu dari luar kadang mulus. Tapi di dalamnya ada bekas pecah. Itu kita enggak bisa lihat. Kalau enggak bongkar bodinya. Ini jangan cukan-cukan kalau mau bongkar bodi yang ini. Ini gampang cuma copot gaut di depan nitrok. Nah kalau di depan nitrok dicopot terus ditarik gitu. Jadi kalian wajib cek bodi-bodinya. Setelah bodi depan atau tangan luar. Kalian harus cek tangki juga. Kembali lagi karena ini Ninja udah berumur ya. Dan tankinya bener-bener dari besi. Jadi kalian harus cek kebocoran tangki. Kalian lihat di bagian list-listnya samping-samping. Samping-sampingnya itu kira-kira ada tambalan atau enggak. Atau apakah ada bagian yang korosi ya. Itu harus di cek kalau ada bagian yang korosi dan apa ya. Kayak keluar bensin itu kemungkinan dia ada kebocorannya. Dan kalian harus waspada. Kalian harus lihat apakah itu ada tembelan atau enggak. Kalau dia udah pernah bocor terus ditambah pakai lem besi. Atau lem-lem kapal gitu ya. Araldit, menurut-menurut. Itu ada beberapa kemungkinan bakal bocor lagi. Makanya kalau ngecek tangki itu dilihat. Syukur-syukur kalau misalkan udah bocor itu sama yang punya sebelumnya udah di last. Di last lagi, dirapi lagi itu lebih bagus. Tapi naik ditempel. Apa ditempel pakai lem. Itu kalian harus mempertanyakan dan bisa dipakai senjata buat nurunin harga gitu bro ya. Jadi untuk bagian body kalian harus lihat dulu. Lalu ini berkaitan dengan rangka. Kalian harus cek bodynya juga. Apakah body-body ini rapat. Ini ninja sih gak sih deh. Ini ninja. Itu kan bodynya. Apa ya. Dia itu kan dikit sebenernya. Bodynya dikit gak banyak panel kayak fish air gitu. Jadi kalau mau cek rapatan itu. Biasanya di cek dari bagian belakang ya. Body belakang ya bro. Body buntut belakang gitu loh. Kalian harus cek. Itu kira-kira rapat atau enggak. Presisi atau enggak. Itu misalkan dia rapat dan presisi berarti rangkaannya aman. Tapi kalau misalkan dia ada celah dan dirapetin gak mau. Nah itu harus di cek lagi apakah dudukannya atau rangkanya yang gak aman bro. Jadi dilihat dari sambungan body yang belakang. Itu gak apa-apa kalau misalkan kalian ngecek. Ninja kayak gini. Body belakang itu covernya dicopot aja gak apa-apa. Biar kalian bisa lihat rangka dan nomor mesinnya di situ. Belikian samping bokong. Apa sebelah belak bawah bokong ini. Bawah bokong pengundara itu dicopot aja. Itu gak apa-apa biasanya kalau mau ngecek ninja. Itu soalnya di situ ada nomor rangkanya juga. Nah kalian harus perhatikan body dan rangkanya. Itu rangkanya. Ini ya dulu kan pernah dipakai aneh-aneh ya. Si ninja ini modifnya aneh-aneh. Syukur kalau kalian dapet ninja yang. Dulu memang bener-bener orisinil. Gak aneh-aneh terus rawatan gitu. Gak dimodif niko-niko. Itu syukur-syukur banget lah. Alhamdulillah banget. Itu jackpot. Tapi kalau kalian dapet motor restorasian. Atau bekas modif-modif camet gitu. Atau bekas dipakai drug itu kalian harus cek juga rangkanya. Padahal rangkanya ada yang gak center. Kadang ada yang bengkok. Ada yang dudukannya pernah dibikinin lagi. Itu di cek juga. Terus kalian juga harus ngecek las-lasan di bagian rangka. Di tiap lasanan itu cek aja. Detail kalau motor 2 tak ini harus detail memang. Gak boleh terburu-buru ya. Karena ini motor lama. Itu di cek aja. Las-lasannya itu rapi atau enggak. Masih ke cover chat atau enggak. Kalau rapi dan masih ke cover chat itu biasanya masih original belum pernah di repan atau belum pernah di las ulang. Kelihatan kok nanti cat original sama las-lasan original itu kelihatan. Dia lebih rapi, teksturnya lebih tertata gitu. Kalau repan, rangka udah repan itu asalkan belum pernah sambungan, belum pernah di las ulang atau masih center sih gak apa-apa ya. Yang penting kalian cek dulu aja. Syukur-syukur kalau dapet rangka yang masih original, belum di las ulang, belum di cat ulang. Lalu setelah itu kalian harus ngecek juga di bagian permesinan dan instrumen lain ya bro. Kita mulai dari instrumen kelistrikan dulu. Jadi bawaan si Ninja ini itu harusnya AC. Harusnya itu AC. Jadi kalau kalian nyalain lampu itu biasanya terang redupnya ikut sama putaran RPM atau pulser ya. Jadi kadangnya gas bisa terang atau ada redup gitu itu pajar. Karena ini bawaannya juga masih AC. Nah itu kalau misalkan udah diganti DC, kalian harus cek ketika lampu dihidupkan itu bener-bener langsung nyala terang atau enggak. Terus cahayanya konsisten atau enggak. Kalau mesin nyala itu masih terang dan redup atau enggak masih terjadi arus yang naik turun atau enggak itu harus kalian cek. Kalau misalkan arus yang udah di DC dari Ninja ini, normal itu ketika lampu dinyalain dan motor dinyalain, mesin stand-by stasioner dan bisa digeber-geber itu, biasanya lampu tetap stay. Dia cahayanya tetap gitu loh. Dia karena ikut arus aki. Enggak bakal terang atau redup, terus enggak bakal turun juga pencahayaan dari lampu itu. Kalau misalkan turun itu bisa dipertanyakan juga. Kalau udah di DC, yang penjualnya bilang, mas ini udah tak DC. Terus pas posisi mesin off kalian nyalain lampunya udah nyala, berarti kan itu udah di DC ya. Nah, terus kalian nyalain mesinnya kok ngedrop, nah itu kalian ditanyain juga. Itu kelistrikannya gimana? Kaki ini bagus atau enggak? Terus ada yang konslet atau enggak gitu, kalian harus tanyain juga ya bro. Soalnya itu penting. Kalau kelistrikan itu biasanya mumet. Terus kalian harus cek juga panel-panel instrumen di bagian sepido ya. Kan kalau di sepido itu ada lampu sen, lampu utama, lampu jauh, lampu dekat gitu kan. Terus ada lampu buat indikator bensin. Terus sensor suhu kalau enggak salah di atas ini. Itu harus kalian cek juga. Semua harus kalian cek. Kalau ada yang mati ya ditanyain. Jangan ragu-ragu ditanyain. Terus kalau misalkan memang dia bilang, oh ini mati masih enggak bisa dibenerin gitu. Kalian minta turun harga kan bisa. Itu harus kalian cek semua panel dari speedometer dan listrikan lainnya. Itu jangan sampai kalian, sampai luput lah tuang jawa bilang. Jangan sampai teledor ngecek listrikan. Karena itu fatal. Bikin pusing aku naik listrikan. Naik mesin itu bisa langsung diserahkan ke tukang mekaniknya lah. Diserahin ke mekaniknya dan pasti kita restorasi mesin ya. Kalau listrikan itu bikin pusing biasanya. Gitu. Jadi agak macet enggak enak bahasnya. Nah. Selanjutnya kalian harus ngecek juga surat-suratnya, kita surat-surat dulu sebelum ke mesin surat-surat itu kalian harus cek juga tapi ya gampang lah caranya ngecek surat-surat akur atau enggak terus surat-suratnya lengkap atau enggak mungkin itu basic banget ya ketika ngecek motor kalau kalian mau ngecek surat-surat di Ninja ini kalian harus cek nomor rangka, nomor mesin kalau nomor rangka itu tempatnya di bagian rangka yang belakang ya tadi, cover yang bawah bokong itu dibuka itu nanti bakal kelihatan nomor rangka pokoknya di bagian kiri bro, itu harus kalian cocokin juga terus opongnya yuk, aduh macetnya lagi terus nomor mesin itu mesin di kerengkes bawah biasanya gitu, di kerengkes bawah kalian harus cocokin juga akur atau enggak itu basic lah, lanjut ke mesin yuk, ini sambil puasa yuk, jadi pas bulan puasa aku reka budur enggak tahu main layangnya masih puasa atau udah habis lebaran gua, open BO logo micet, bye selanjutnya itu bagian mesin radiator terus bagian lain-lain lah mesin di Ninja Turatang ini kalau rusak sekalian rusak ragatnya lumayan lah jadi kalian, apa ya, tandarin mesin atau bikin mesin seger itu itu biaya ini sama kayak bore up motor empat tak, hampir samalah bisa jadi ini lebih mahal, bisa jadi lebih murah juga terganggu part yang kalian pakai biasanya gitu, ini kalau kalian restorasi mesin, misalkan mesinnya ada trouble itu hampir sama dengan kalian bore up motor empat tak jadi kalian harus cek bener-bener mesinnya cek bener-bener mesinnya itu biasanya di bagian yang pertama kalian lihat dari luar itu pasti bagian packing-packing nya tuh packing head, packing block itu ada kebocoran oli atau enggak, ada rembesan oli atau enggak kalian lihat dari apa ya, dari luar itu ada oli yang keluar dari bagian packing block dan bagian packing head atau enggak gitu bro kalau ada oli yang keluar atau rembes itu, jangan langsung disimpulkan bahwa ini rembes gitu biasanya kalian kalau ada oli yang keluar dari packing-packing gini itu dilap dulu aja pakai apa, pakai kain gitu, pakai kain dilap seret, dilap seret sampai bener-bener bersih atau kalau perlu minta bensin kemasnya itu disemprot pakai bensin dilapin dulu nah itu sampai bersih, kira-kira itu nanti kalau dihidupin, terus udah bersih ya dihidupin terus dipakai jalan bentar atau dipanasin bentar itu keluar lagi atau enggak kalau ada oli yang keluar lagi, nah itu kemungkinan ada kebocoran di bagian packing-nya itu yang paling gampang dari luar lalu tuh bagian suara mesin, kalau kalian kecek motor itu dibedain suara mesinnya itu masih halus atau udah kasar kira-kira pistonnya baret atau enggak itu kalian bisa indikasikan dari bagian luar atau suara mesinnya saya di Ninja 2-tack itu kan mesinnya 2-tack dan memang nggak bakal nggak sehalus 4-tack ya mesinnya ini ada berisik-berisiknya, itu wajar karena ada berisik dikit itu wajar nah tapi kalau berisiknya parah kayak suara ngerek-ngerek gitu atau suara mesin jahit tic-tic-tic-tic, pasioner ada suara tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic, biasanya itu udah mulai nggak normal mesinnya udah baret atau mungkin udah pernah nge-gym gitu, biasanya kayak gitu Lalu cara membedainya lagi Ketika kalian hidupin kalian gas Dibayar weng Dibayar itu digeber Nah ketika kalian lepas gas Nah kan turun tuh RPM Nah kalau ada suara Nah kayak ada ngetek gitu Ngeteknya apa ya suara nih Kayak ada suara Bagian dalam yang goyang atau Nah itu biasanya pistonnya udah mulai Kemakan Udah aus, udah pernah nge-gym Atau bagian dinding Bloknya itu udah mulai ngantong Ngantongnya kayak udah ada Apa ya udah ada rongga Udah udah spacenya itu loh Jadi gak rapet antara piston dan blok itu Biasanya indikasinya dari situ Nah itu biasanya Dia udah mulai gak rapet gitu bro Jadi kan harus perhatikan itu Ketika ngecek mesin ninja di atas itu Lalu kalian juga harus cek Bagian mekanisme super keep ya Super keep itu tempatnya di bagian Kanan Kanan yang atas lah Itu nanti ada Mekanisme super keep nya Kalau ninja kalian super keep ya Saya tak tunjukin hubung di Lama Merah Nah super keep itu tempatnya disini Ini ada tulisan super keep Nah ini dia Ini kalian copot karetnya Pluk mono Nanti bakal ada muncur gerigi-gerigi gitu Itu kalian copot Kalau misalkan geriginya kalian teken Kalian teken terus Mau balik lagi Terus diteken balik lagi Itu masih normal super keep ya Tapi ini kalau Bagian ini sampai copot ada geriginya Terus kalian teken Cek Cok Ngancing Gak mau balik Nah itu kemungkinan Super keep nya udah lemah Atau udah kena Itu kalian harus cek bagian super keep nya Lalu bagian radiator juga Radiator itu ada kebocoran kisi-kisinya atau enggak Radiator disini ada kebocoran kisi-kisi atau enggak Ada air ngalir atau enggak Kira-kira Las-lasan Buat Selang radiatornya itu Masih bagus atau enggak Kalian harus cek semua ya Biar Kalian itu gak tombok gitu Besok-besok itu Gak ragat mesin Gak ragat Sembarang kalir Kalian harus ngecek Dengan baik dan Benar gitu Nek misalkan kalian Dapet barang bagus Harga murah kan Jackpot itu Jackpot itu Aku dulu dapet ini Aku bicara kayak gini Karena aku dapet ini Harganya surah Tapi barangnya juga Terbilang cukup banyak yang perlu diperbaiki Terutama bagian mesin itu Saya restorasi semua Saya Apa ya Saya Perbarui dari bagian berik-beriknya Soalnya Bagian Apa Stang piston Bagian piston Ring piston Blok itu udah bosong semua Dulu kayaknya ini Perah-perah toli Jadi Ini dulu cukup Banyak Restorasi mesin Nomor bari part-partnya itu banyak Tapi Overall mesinnya masih aman Belum mesin-mesin yang Udah dianah-anah itu Enggak Itu masih aman Mesinnya Lalu Saya dapet motor ini juga Kebetulan body ini seger Tapi rangka Atau part-part lain Kayak master Kaliper Gitu Dia itu dulu jelek Kayak pernah di repan Terus ada lecet Ada bagian Sil master rim belakang Udah mulai keras Gitu Kalian harus cek juga Itu sil-sil rim Itu keras Atau ngeblong Itu harus Dicek juga Karena aku dapet ini dulu Pake sedikit keras Untuk motor ini Kayaknya dulu itu Bekas jahmet Dia dapet motor ini Itu bekas jahmet Jadi bagian Spagor kolong Di bawah rangka Itu dia dulu Bekas di repan kuning Lalu di repan lagi hitam Itu padahal plastik kasar Plastik kasar Dicet kuning Habis itu Mungkin pengen terlihat Standar Standarin Dicet hitam Kenapa gak beli Plastik kasarnya sekalian Plastik kasar kan murah Dia itu malas Dicet ireng Nah motor saya itu Dulu kayak gitu bro Terus bagian Master rim Di bagian master rim Belakang itu Dulu juga Bekas di repan Dari warna Sebelumnya itu biru Terus aku dapetnya itu Warna gold Jadi Udah pernah bekas repanan Ini kayaknya motor Motor-motor jahmet sih Tapi bodi seger Karena Si penjual Itu memang bilang Kalau Ini bodi udah repanan mas Repanan Tapi strippingnya ori Terus tak cek juga Bodinya kenceng Seger Enak dilihat Terus aman lah Ini cuma dapet Bodi yang seger aja dulu Dan sayangnya Bodinya ini dulu Warna kuning Padahal ninja ini Di surat-surat itu Warna hijau Ini asli SS ya Asli SS Tapi Tapi saya dapetnya itu Warnanya kuning Maka ini saya beliin Bodi ninja SS Original Belum di repan Ini warnanya Hijau juga Sesuai dengan STNK dan BKB Itu Terus aku Restorasi ini Dan modif-modif Si ninja ini Itu habisnya udah Cukup banyak Bahkan Di atas Atau lebih Lebih mahal Daripada Harga motornya Waktu saya beli Ini dapet di angka 20 juta ke bawah Waktu itu Surat-surat komplek Pajak on Asli SS Tapi warnanya Asli ini hijau Tapi bodi bawaannya Warna kuning Itu dapet harga di bawah 20 jutaan Nah Motor ini aku Restorasi nya itu Sekitar 25 jutaan Restorasi dan modifikasi Termasuk mesin Mungkin habis 25 jutaan Cukup banyak sih ini Kalau kalian lihat Part-partnya sendiri aja Udah Tak gantiin Jadi Ini motor ini Yang ori itu Cuma bagian rangka Bottom shock Sama Apa ya Aku dulu kabel bodi Juga ganti Soalnya Tak perbaru kabel bodi Speedo udah gak ori Setang udah gak ori Triple claim Udah gak ori Send udah gak ori Udah tak beliin lagi Yang baru Aku cuma Cuma dapet Mesin Mesin Bodi Rangkanya itu Sama Bottom shock Walk asok Wistah Ganti Gitu bro Pokoknya full restorasi Ya guys mungkin Kayak gitulah Aku giaring banget Kita lagi Udah sampe Artos juga Ini bentar lagi Sampai kemas Aji Aku mau kemas Ke Semarang Ada event Ada event dari Yamaha Semoga Ini bermanfaat Karena banyak yang nanyain Bang Tips membeli Ninja itu Kayak gimana Apalagi khususnya Dua tak Dan Aku berbagi pengalaman juga Karena dulu saya pernah beli Ninja Dua Tak ini Hitungannya ya rodok PR agak PR Ada beberapa PR yang belum selesai Makanya aku sharing ke kalian Biar kalian gak Mengalami kasus serupa Seperti saya Ya Wist Mungkin kayak gitu dulu aja Mungkin Kalau ada manfaatnya Silahkan diambil Semangat buat kalian Yang lagi berburu Ninja Dua Tak Ini motor Gak pernah Misal kalian beli Bener-bener Enak Kenceng Terus Timeless juga Kalau di jalan Jadi pusat perhatian Ini Kalau kalian mau beli Ini Si Ninja saya ini Mungkin 50 juta ke atas Kalian bisa beli Ninja ini Aku ngedul Santai lah Kalau kalian mau beli 50 juta ke atas Kalau kalian suka video Jangan lupa di like Share, comment Dan di subscribe channel saya Seolah nemut to vlog Enakim Seolah nemut to vlog Is sing out Boom